Hai opening opening Oke guys kita urus sampai di tempat tujuan untuk memasang mesin ini tempatnya nih bagaimana posisi pengantaran mesin di aku mobil sangat safety aman untuk rapat Nah itu dia artisan tuh Om Gacor Om Gacor malam Om dimana ini posisi Om posisi dimana kita posisi di Kabupaten Rambung Timur Rambung Timur Raman Utara mesin apa yang kita bawa nih Onyka 512 Oke baik teman-teman semua ini mesin KM 512 sudah sampai di lokasi tujuan tepatnya di Raman Utara kondisi mesinnya seperti ini kita tertutup rapat dan aman sekali ya tapi sayang ada sedikit kendala karena ruangannya terlalu sempit ruangannya sangat sempit sekali jadi kemungkinan tidak muat untuk mesinnya ini Oke udah cantuk juga kecapekan semalem juga udah nggak tidur ini mungkin ditambah lagi satu malam lagi kita pakein towing ya ini antusias konten di dalam konten lu ini untuk mesin seroknya sudah kita kita hantarkan terlebih dahulu ya kita unboxing bareng-bareng mesin posisi itu di dalam toko dari dalam tapi ada sedikit kendala karena tokonya ini nggak muat jadi posisi mesin miring seperti ini ya untuk sementara waktu posisi mesin miring bisa dilihat jadi kondisinya posisinya miring karena keadaan tokonya tidak memungkinkan Mas ini gimana Mas mesin bisa dipasang miring kayak gini Mas ini bukan salah tempatnya ini salah mesinnya yang terlalu kepanjangan Mas ya dan ini saya kasih lihat lagi untuk mesin serok walkcenternya di bagian sebelah sini belum kita unboxing ya nanti kita set bareng-bareng kita unboxing mesin 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 ini juga Oke kita lanjut lagi nanti hai 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 Unboxing juga Ini tanpa menggunakan PC ya Tapi kita tidak bisa pilih gambar ya Hanya gambar yang ada di dalam mesin tersebut Nah hasil cetaknya seperti ini Sangat tajam sekali ya Tidak mengecewakan untuk Serok Walk Center 7855 Ini untuk hasil kopinya Seperti ini Kalau untuk hasil kopi Cara kopinya Ya seperti Mesin-mesin fotokopi lainnya Kita taruh Posisi seperti ini ya Oke Langsung kita Posisi seperti itu Kopiannya Untuk kertas Kertas yang dicetak itu di bagian bawah ya Jadi kalau ada gambarnya seperti ini Yang gambar itu di atas Confirm dulu Untuk ukuran kertasnya ya Kita sesuaikan terlebih dahulu Kebetulan kertas yang saya pakai ini Custom 3248 Glossy castrook Jadi untuk Kingstruck itu harus menggunakan Tipe yang ini Kita confirm Copy Copy Kalau untuk Kita Ini untuk auto detect Dan ini untuk black and wet Ini untuk pemilihan kertas More Kita tadi untuk Pemilihan kertasnya Di try 5 ya Kita pilih di try 5 Oke Ini bolak-balik atau tidak Seperti itu Kalau sudah Terpilih semua Langsung kita Klik tombol start saja Kita tunggu hasilnya Hasil scan Dan ini kita tunggu Untuk hasil cetaknya ya Itu tadi Sudah hasil fotocopy Ini kita fotocopy lagi Wah Coba Teman-teman bedakan Mana yang hasil fotocopy Dan mana yang file aslinya Sama ya Hampir sama Mirip sekali Hanya kalau di sini Rasternya tidak terlihat ya Kalau di bagian sebelah sini Ini masih terlihat seperti ini Ini sudah tidak begitu terlihat Oke Jadi seperti itu Eh bukannya ini mah Punya dulu ya Beko Ah ini tuh perutnya tuh perut-perut tajam sekali bosku besok pulang sampai selesai saya selesai tanggung dua video ini cuman kelewat men bahasa semua tuh tajamnya dimerancur lima sekirnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati